hai hai guys bertemu lagi dengan bali finishing official kali ini saya memberikan tutorial cara merupakan warna patung Buddha tapi sebelum lanjut saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe like and comment dan ikuti semua video-video terbaru dari bali finishing official untuk langkah pertama kita bersihkan dulu dengan sikat bekas-bekas lumut jamur dan lain-lain setelah kering baru kita akan mulai pendasaran warna tahap awal setelah kering ya kita dasar dulu menggunakan cat warna merah metalit karena di hari ini stok di berbagai itu kuat 6 metalit habis yang adanya hanya cat kredis jadi cat pilok jadi kita gunakan kita dasar dulu dengan cat pilok dari merek Samurai harganya kurang lebih 50-60 ya untuk satu patung Buddha ini untuk dasar saja kita membutuhkan sekitar tiga kalen tiga kalen jatuh merk cat samurai dengan warna red metalit Hai kali ini saya tidak akan menggunakan epoksi dasar ya karena kondisi sebelumnya atau kondisi cat sebelumnya lumayan memang lumayan baik tidak ada yang melupas maka dari itu kita lakukan langsung semprotan tanpa dasaran tapi jika kalian seumpama mengecat sesuatu tapi cat dasarnya atau cat lamanya aku badan mempas alangkah bednya kita menggunakan epoksi warna putih untuk menghindari terjadinya kontras atau keriting saat penyemprotan atau saat penggeliran atau bising akhir ketika Selamat menikmati. 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 7 tahun lalu tapi warna masih bagus ya karena tidak terlalu banyak warna yang mengaluk asalnya dan saat itu juga tidak ada yang gritting atau kontras itu mengandalkan finishing awal atau kebut sangat baik gritting 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 dan ini hasil akhir dari dasar rendah kita tunggu benar-benar kering agar saat menempuk cat lagi tidak kontras gelogen ini adalah finishing patung Buddha ya si honor minta si honor minta warnanya menggunakan red metallic warna merah yang ada yang ada kilat-kilatnya ya sembuh mengkilapnya masih proses dasara setelah dipoksi di BCP yang hitam-hitam kita dan inilah warna metallic atau produk cat red metallic yang saya gunakan kalian bisa beli di doko-toko cat terdekat ini sekitar 130an lakukan pengecatan ini menggunakan kompresor atau spai dan material tadi kita biasanya menggunakan berbandingan 1 liter banding setengah liter tinah kita tergantung tergantung itu ya tergantung budget biasanya kita kalau pemborong biasanya mengatur-ngatur sendiri bagaimana caranya agar menghemat hemat material biasanya untuk dasaran kita menggunakan warna yang agak encer ya tinggalnya agak banyak sekitar 1 banding 1 atau 1 banding setengah 1 banding 1 setengah ya ke encer dan saat finish baru kita menggunakan campuran cat yang agak kental agar hasilnya bagus biasanya metallic ini pengecatan pengecatannya agak gampang gampang susah ya kadang kita semprot tidak mau keluar dia apa penat penit metaliknya maka dari itu biasanya kita akali dengan menjauhkan semprotannya sampai sejauh mungkin dan kita semprotkan angin-angin nya saja sedikit sedikit agak jauh jadi dia yang menempel akan metal bit nya akan keluar semuanya ya 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 metalik sebenarnya ini metalik cuma karena efek matahari dan detail dari videonya maka terlihat sekedar merah saja sebenarnya ini metalik kalau digunakan dengan pandangan kasat mata ini sudah pada tahap ketiga ya tahap akhir kita tidak menggunakan clear karena takut metalik nya akan pudar atau akan terlihat mati jadi kita menggunakan cat saja tapi kita ulangi 3-4 lapis oke pemeriksa terima kasih sudah melihat video ini jangan lupa subscribe like and komen dan ikuti semua video-video dari Bali finishing official terima kasih